Halo guys, welcome back to my channel Kali ini tema videoku adalah How to make your own lip scrub So, let's get started Jadi yang kamu butuh itu Satu tempat kosong, apa aja Terus, kamu juga butuh Satu madu, madu apa aja juga Dan kamu juga butuh Tiga sendok teh Dan kamu juga butuh satu jar Bisa apa aja, aku pakenya Bekas dari obat gitu Terus, kamu create selucu mungkin Biar ya gemes aja gitu Terus, kamu juga butuh Vaseline Petroleum Jelly Dan kamu juga butuh Lip Balm dan Lip Butter Kalo aku dari Nivea dan Seba Matte Tapi kamu bisa pake merk apapun itu So, kita mulai Jadi Ini dari yang jarnya itu Dimasukin ke dalam tempat kosong itu Gimana nih Cara ngukurnya, jadi cara ngukurnya Itu kan di telunjuk kamu itu Ada kayak garis gitu Paling awal Itu kamu masukin ke dalam gitu Nah, kamu tekuk Pokoknya di lekukan itu tuh Nah, gitu deh pokoknya Nah, terus tuh Pastiin berarti gulanya tuh Sampai di ujung kuku kamu doang Terus, kita masukin madunya Itu satu sendok teh Ini sebenernya Kalo jarnya seaku Itu satu sendok teh Cuman kalo misalnya jarnya lebih besar Mungkin Dua kali ya Biar Biar jadi banget gitu Terus, kamu aduk-aduk aja gitu Sampai rata Pastiin itu bakal jadi nanti Kayak berkelompok gitu ya Kayak, jadi Gimana ya Gak kayak gula yang smooth gitu Jadi kayak lebih ke Berkelompok gitu nanti jadinya Nah, jadinya tuh kayak gini Kan Kayak berkelompok-kelompok gitu Kayak gula padet gitu loh jadinya Itu kamu aduk-aduk terus Kalo belum kayak gini Berarti kamu kurang madunya Atau gulanya kebanyakan Nah, next Ini Kita masukin vaseline-nya Itu Kalo aku ngambilnya Kira-kira Setengah Atau seperempat kali ya Sebenernya ini Tergantung Kamu sendiri sih Kalo menurut kamu Udah cukup Berminyak gitu Berarti vaseline-nya tuh Udah cukup Cuman kalo misalnya Masih lengket banget Bener-bener lengket banget Berarti itu Vaseline-nya kurang Nah, kalo aku disini juga Aku gak bisa selalu Always nakar bener Jadi aku kadang tuh Kayak kamu liat sendiri Aku ngambilnya dua kali Berarti kira-kira Sekitar setengah Sendok teh kali ya Nah, ini tuh Baru kayak Apa ya Kayak bener-bener Semuanya tuh Pas Enak gitu Kalo misalnya Menurut kalian Masih terlalu lengket Kalian bisa tambahin Vaseline-nya juga Sebenernya Bagusnya tuh Pake coconut oil Cuman karena Kata orang-orang Juga di dalam vaseline itu Udah ada kandungan Coconut oil-nya Dan lebih bagus lagi Karena udah ada pelembabnya Kayak buah Yang ngelembabin bibir Jadi Kayak apa Lebih bagus juga sih Pake vaseline Cuman kalo kamu pake vaseline Dan coconut oil Itu Lebih bagus lagi Buat ngilangin Kayak Kulit-kulit mati Yang Bibir kamu jadi ada Spot-spot itemnya Nah Kamu bisa ngerasainnya Kayak gini Terus Abis itu Kita masukin Yang udah kita campurin Tadi di satu tempat Itu Kita masukin Kedalam jarnya Nanti tuh Kalo dimasukin Bentuknya jadi Kayak gini Nah Tuh Jadi kalian Gak bisa Salah Ngukur Karena Liat Itu pas banget kan Gak terlalu Gak kelebihan Jadinya tuh Kalo kalian Cara ngukur Dari awal Nantinya jadi kayak Terlalu kebanyakan Terus Jadinya Ya gak enak Gitu kan Kalo misalnya Kebanyakan Jadi dari awal Kalian harus ngukur Dengan seksama Gitu Nah ini Aku tambahin lagi Vaseline Karena ternyata Pas aku pegang Itu kurang Apa ya Masih sedikit lengket Jadi aku tambahin Yang kayak aku bilang Jadi kalian juga bisa Ya itu sebenernya Takarannya suka-suka kalian Kalo menurut kalian Itu udah cukup Enak Dan udah cukup Rada berminyak Dan enak dipakein Ke bibir Ya berarti Semua udah cukup Udah perfect Gitu Nah terus Cara makanya tuh Gini Kalian ambil Dari telunjuk gitu Terus kalian Usap-usap Apalagi di bagian bibir Spot-spot hitam kalian Selama 2-5 menit Kalian usap-usap Terus kayak gini Terus Abis itu kalian Lap Pake tisu Kalo masih ada Sisa gula-gulanya Kalian jilat juga Gapapa Terus kita pake Lip balm Dan Gak lupa Kita harus pake Lip butternya Dengan cara yang sama And Done So itu dia tadi Step-step how to make Your own lip scrub Kalian pake itu Setiap malem Kalo Aku saranin ya Setiap malem Dan Sebelum pake lip scrub itu Kalian bisa Gosok Bibir kalian Pake sikat gigi Ini cara dari Youtuber lain sih Sebenernya awalnya juga Aku yang kayak Nih orang Aneh banget Tapi ternyata It really works Gitu Jadi Kalian abis sikat gigi Jadi sikat juga Di bibirnya Dan fokus kepada Bibir-bibir yang Di spot-spot kalian yang hitam Kayak Bisa disini Atau disini kan Biasanya spot-spot bibir yang hitam Kalian gosok-gosok itu Tapi Jangan ada odolnya Kalian gosok pelan-pelan Sekitar 2 menit Abis itu Kalian pake lip scrub Selama 2-5 menit Baru kalian pake Lip balm Dan lip butter Dan vaseline petroleum jelly Lagi Dan itu Besok paginya Bakalan Satu Lebih cerah lah Pokoknya pasti Bibirnya Soalnya di aku sih Kayak gitu Nah Kalian juga bisa Pakein Apa tuh Pewarna Dan perasa Di lip scrub kalian Karena itu Gak apa-apa Dan kalau misalnya Kalian mau jilat lip scrubnya Juga gak apa-apa Karena itu Emang Bahannya Bahan-bahan Alami Semua Dan yang bisa dimakan Jadi Gak apa-apa kok Terus Jangan lupa Kalau misalnya Kalian udah buat Terhasil buat lip scrubnya Foto Masukin ke Instagram Tag ke Instagram aku At Natanice Terus Don't forget To share my video To all of your friends Jangan lupa Di share 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 And share Don't forget To click the thumbs up Terus Jangan lupa subscribe Dan lupa like juga So See you guys On my next video Bye